Pertanyaan kedua, ada teman saya yang beratanya, sekitar dua minggu lagi kita akan menjalankan itu, hadha. Kalau berbicara dengan hadha berarti tentang kurban. Nah bagaimana kalau sumpahnya penyembuhan kurban tersebut kalau dirabukan sebelum surat mit, atau sebelum selesai menjalankan surat mit? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan waktu penyembelahan tuan kurban, syariat telah menjelaskan ketentuan-ketentuannya. Artinya adalah jika seseorang menyebeli kurban di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat, maka tidak dianggap sebagai kurban. Sehingga nanti maksudnya adalah filsudaku. Sementara dalam syariat, itu sudah dijelaskan terkait dengan waktu penyembelahan. Itu adalah mulai dari setelah sholat dan dua khutbah yang ukurannya tidak lama. Jadi ukuran sholat dan ukuran khutbahnya itu tidak lama. Sampai matahari tenggelam dari hari khutbah, itu adalah waktu penyembelahan kurban. Artinya seandainya seseorang menyembelah kurban, hewan kurban, sebelum sholat id atau khutbah dilaksanakan, maka tidak dianggap sebagai hukubah. Nanti dapat diarahkan kepada sholat. Seperti itu. Nah ukuran batasan hukubah dan sholat itu adalah, disini disebutkan dalam kitab Al-Anwar 11 ayat halaman 378. Berhubungi, al-salis al-waktu, wawwa idha talak as-salis yawman nahar, wawmabawah kudhu wukatayn wa khutbatayn khufifatayn, ilawru biha, min salasih ayam tashri, laylaan wa nahar. Sekiranya dengan redaksi apa yang telah disebutkan dalam kitab Al-Anwar 11, jelas bahwa memang waktu penyembelahan itu adalah dari setelah sholat dan khutbah idul-adha sampai matahari tenggelam di hari tersebut. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Baik, Alhamdulillah pertanyaan yang kedua sudah kita jawab mengenai hong kurban yang disemberlih sebelum perlaksanaan sholat id itu tidak dianggap hong kurban, melainkan shodakon. Jadi bagi peserta di rumah, untuk penyembeli kurban diharapkan setelah setelah mengerjakan sholat idul al-raka'an. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.